Kota Bandar Aceh Pada era 70-an hingga awal 2000-an, setiap hari bus ini mengangkut ribuan mahasiswa dari tempat tinggal menuju kampus dan sebaliknya. Dulu, era tahun 80-an, mahasiswa yang memiliki kendaraan pribadi bisa dikatakan hanya hitungan cari. Sehingga, hampir semua mahasiswa Universitas Syahkwala maupun IAIN Araniri yang kini menjadi UIN memiliki kenangan indah dengan bus ini. Teriakan dharma-dharma, apung, kerama, jambu tape, lorong mangga, mesra, simpang galon selalu terdengar dari kernet robur kala itu. Mahasiswa hanya dikenakan ongkos 50 rupiah. Kini, bus bermerek robur, keluaran pabrik Voxenger Bedrip dari Jerman Timur itu sudah tidak beroperasi lagi karena usianya. Namun, kita masih bisa melihat wujudnya di Kompleks Klinik Unsiah di seberang gedung AAC Dayan Daud atau Fakultas Ekonomi. Bus yang sudah rusak itu dipajang di bawah pohon besar. Bahkan, kerap dijadikan lokasi berfoto mahasiswa dengan toga di Kalawisuda. Kini, robur sudah usang dan menjadi bangkai tua. Tapi, mantan penumpang robur menyebar ke seluruh penjuru mata angin mewarnai jalannya kiprah negeri ini. Dari Bandar Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV Terima kasih telah menonton!